Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari sali putih ini rasanya enak banget ini cocok banget untuk Fluffy yang gak suka pedas karena resep hari ini gak pake cabai sama sekali dan gak pake merica sama sekali, jadi cocok untuk Fluffy yang kemarin itu suka minta mbak Kasih kalau bikin tumisan jangan semua pake cabai dong, aku juga mau yang gak pake cabai karena keluarga ku gak suka pedas, hari ini aku bikin yang gak pedas sama sekali tadi selain sawi putih disini juga kita akan siapkan lagi bahan lainnya, aku pake tahu coklat, kalau gak ada tahu coklat gak apa-apa, pake tahu putih ataupun tahu kuning, gak masalah rasanya sama-sama enak kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya, disini kita siapkan bawang putih, bawang putihnya kita potong tipis-tipis, boleh cincang kalau mau cincang juga gak apa-apa sasa F Fluffy saja, kemudian setelah ini kita akan siapkan juga bumbu lainnya, disini aku pake brambang ataupun yang biasa kita sebut bawang merah kalau misalnya Fluffy gak punya brambang kayak gini, bisa juga pake bawang bumbay itu juga nanti rasanya sama-sama enak, pokoknya masakan kali ini simple, praktis mung cemplang-cemplung, sereng, mateng tapi rasanya koyo, enak, tenan jangan lupa kita tambahkan juga tomat supaya nanti lebih seger terus daun salamnya biar makin wangi ya kemudian siapkan wajan beri minyak, kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya sampai nanti layu dan aromanya harum banget kalau misalnya sudah harum, disini kita akan cemplungin tahunya dan ini daun salamnya tadi lupa Fluffy, saya tadi bareng sama bawang brambangnya, tapi ya wis gak apa-apa kita cemplungin sekarang aja kemudian kita aduk rata setelah ini kita akan diamkan beberapa saat baru setelah ini kita akan tambahkan lagi air kalau airnya sudah masuk ini biarkan nanti sampai mendidih kalau sudah mendidih baru kita akan masukkan sawinya nah kalau masak sawi kayak gini aku maunya pada saat mamam itu masih krius-krius Fluffy jadi masaknya itu gak usah lama-lama sebentar aja udah mateng nah disini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya aku pakai gula penyedap rasa garam nah biar lebih gurih lagi aku pakai saus tiram kemudian kita aduk rata nah kalau misalnya kira-kira sudah hampir mau diangkat baru kita keceplungin tomatnya kemudian kita aduk-aduk sebentar biar nanti pada saat kita mamam sayuran dan tomatnya masih krius-krius banget hasilnya seperti ini Fluffy setumisan sawi putih dan juga tahunya hari ini ini rasanya enak banget cocok untuk sarapan makan siang ataupun makan malam nanti Fluffy bisa tambahkan lagi misalnya kalau mau telur dadal ayam goreng atau ikan goreng cocok banget yang penting nasinya itu masih anget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati